Luhut memberikan doanya untuk Prabowo di ulang tahunnya ke-76, Kamis, 28 September 2023. Diketahui, Prabowo menceritakan pengalamannya dengan Luhut ketika masih menjadi prajurit TNI. Di momen yang sama, Luhut berdoa untuk Prabowo yang berjuang di kontestasi Pilpres 2024. Selanjutnya, Luhut dibuat terkejut dengan kehadiran putra Presiden Jokowi, Kaesang. Luhut lalu memberi apresiasi tinggi kepada Kaesang karena berani tampil di kancah politik. Kehadiran sosok Kaesang disebut beri harapan ke masyarakat dan kaum muda Indonesia. Di akhir sambutannya, Luhut minta ke semua pihak untuk tak banyak berburuk sangka tentang Kaesang. Ia menjelaskan, jika apa yang dilihat belum tentu sebenarnya seperti yang disangkakan. Terima kasih telah menonton!